Intro Puji Tuhan hari ini di dalam warta gereja kita Sekali lagi kita akan masuk di dalam program yang baru Dan di dalam program yang baru kami melibatkan sebanyak mungkin sidang jemaat Di dalam pesan kembala disitu ditulis bekerja bersama dan sama-sama bekerja Apa artinya ini Bapak Ibu? Bekerja sama itu bisa berarti mereka ada di dalam sebuah pekerjaan Yang satu menanam yang lain memberikan pupuk Ini dalam pekerjaan yang sama Bisa jadi juga mereka bekerja di dalam pekerjaan yang berbeda Tetapi masih terkait Misalnya kalau bikin mainan anak bikin mobil-mobilan yang satu Bikin mobilnya yang satu bikin rodanya Sehingga itu bisa bekerja sama Saling terkait satu dengan yang lain Demikian juga dengan apa yang disebut sama-sama bekerja Itu bisa satu pekerjaan Atau bisa pekerjaan yang lain Tetapi dua ini ada bedanya Yang satu bekerja sama terkait satu dengan yang lain Sementara sama-sama bekerja bisa terkait bisa tidak Bapak Ibu Nah ini yang seringkali kita abaikan begitu saja Dua pernyataan ini sebenarnya adalah gambaran dari apa yang kita miliki hari ini Yaitu tangan kita Tangan kita ini dua Dibilang sama-sama Dibilang beda-beda Betul Bapak Ibu? Ada tangan kanan, ada tangan kiri Apakah tangan kiri bisa dipindahkan menjadi tangan kanan? Oh tidak bisa Posisinya lain Nanti jempol ada di bawah kalau ini dibalik Kan begitu Bapak Ibu Jadi sebenarnya apa? Tangan kanan dan tangan kiri sama Tetapi mereka juga beda Jadi di dalam persamaan dan perbedaan ini Bapak Ibu sekali lagi Bukan berarti tidak bisa bekerja sama Nah inilah yang mari kita renungkan di dalam firman Tuhan Tuhan menyebut dua hal ini sebagai hal yang sangat penting Tangan kanan penting Tangan kiri penting Nah kalau kita tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri Maka itu sebuah kesalahan Itu sebuah dosa Mari kita melihat di dalam Yunus pasal yang keempat Di dalam Yunus pasal yang keempat Ayat yang ke-11 Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe Kota yang berpenduduk Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri Dengan ternaknya yang banyak Dari ayat ini kita sudah bisa melihat sebenarnya apa yang dimaksud Tuhan dengan tangan kanan dan tangan kiri Yaitu kebenaran dan dosa Kebaikan dan kejahatan Tidak tahu bedanya Nah kalau kita tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri Itu salah Bapak Ibu Kita umumnya kalau di dunia ini pada umumnya kita berjabat tangan pakai tangan kanan Coba kita datang kepada orang lalu pakai tangan kiri Maka orang tidak akan mau Maka orang akan berpikir Ah orang ini aneh Orang dari planet mungkin tidak tahu Kalau kita berjabat tangan itu harus pakai tangan kanan dan sebagainya Sekalipun orang Amerika banyak pakai tangan kiri Segala sesuatu dikerjakan tangan kiri Tapi bukan berarti mereka salaman dengan tangan kiri Mereka tetap salaman dengan tangan kanan Jadi sekali lagi Bapak Ibu Kalau kita tidak bisa membedakan Wah parah Nah di dalam firman Tuhan ada juga disebut begini Panjang umur tangan kanan Di tangan kiri Kekayaan dan kehormatan Lalu bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu Kita panjang umur Tetapi miskin Siapa yang mau Kita kaya terhormat Tetapi kita umur pendek Kita juga tidak mau Jadi di dalam hal ini Sebenarnya tangan kanan dan tangan kiri harus kita mengerti dan harus kita tahu bagaimana kita memperlakukan Tangan kanan dan tangan kiri Karena pada waktu kita tidak bisa membedakan lagi mana tangan kanan dan mana tangan kiri Maka sekali lagi itu adalah sebuah kesalahan Dan firman Tuhan katakan itu dosa Mari kita melihat bagaimana tangan kanan dan tangan kanan dan tangan kiri Itu berbicara juga kebenaran Nah ini Bapak Ibu Waktu Yaakub memberkati anak Yusuf Maka di depan Yaakub Karena waktu itu Yaakub sudah tua Maka Yusuf menempatkan anak sulungnya Di sebelah kanan Mana sih Anak bungsu di sebelah kiri Dengan tujuan pada waktu Yaakub memberkati Maka tinggal Mengedangkan tangan lalu menumpang tangan atas mereka Selesai Tetapi ternyata Yaakub melakukan yang lain Tangan kanan ditaruh di Efraim Tangan kiri ditaruh di mana sih Yusuf membenarkan Bapak ini salah Yang benar begini Oh tidak anakku Yang betul begini Jadi sekali lagi Bapak Ibu Tangan kanan dan tangan kiri juga berbicara kebenaran Sehingga kalau kita tidak bisa Memperlakukan tangan kanan dan tangan kiri Sekali lagi kita bisa salah Dan dalam banyak hal Kita bisa melihat bagaimana Tangan kanan dan tangan kiri Menjadi Apa Ilustrasi di dalam firman Tuhan Yang pertama contoh misalnya Ada ahli taurat Ada orang-orang Ada orang-orang Pemungut jokai Yang satu sedemikian hebatnya Yang satu sedemikian rendahnya Di hadapan Tuhan Ada imam-imam dan orang-orang farisi Lalu disebut yang lain adalah Para pelacur Sepertinya dua hal ini Sekali lagi Kita sudah bisa membedakan Oh ini yang benar ini yang salah Dan ternyata waktu kita melihat di dalam perjalanan firman Tuhan Justru terbalik Orang-orang yang berdosa Justru mendahului Orang-orang yang kelihatannya hebat dan luar biasa Sehingga sekali lagi Di dalam hal ini Tuhan ingatkan Bahwa pada akhirnya Yang terdahulu Akan menjadi terkemudian Yang terkemudian Itu akan menjadi terdahulu Nah ini gambaran bagi kita Bagaimana Situasi Apa yang kita hadapi hari-hari ini Dengan Susunan Atau status sosial Atau keberadaan Kanan dan kiri Di dalam hidup kita Bapak Ibu yang dikasih Bagian ketiga Dari apa yang kita Tahu tentang Tangan kanan dan tangan kiri Adalah Maksimal Jadi pada waktu Tangan kanan dan tangan kiri Mereka melakukan Apa yang menjadi bagian mereka Maka disitulah terjadi Maksimal Ya Kalau Mau mengambil sesuatu Maka sekali lagi Kita bisa melakukan Kalau itu kecil Maka kita bisa melakukan Kanan bisa Kiri bisa Tapi waktu itu sudah mulai besar Maka kita membutuhkan Tangan kanan dan tangan kiri Bapak Ibu Jadi pada waktu kita Memosisikan Hal yang benar Pada tempatnya Maka itu maksimal Nah di dalam firman Tuhan Ada cerita tentang Peperangan dengan Bangsa Amalek Musa berdoa Bagi Yusoa Yang berperang Melawan bangsa Amalek Dan Musa Berdiri tinggi Di atas Melihat bagaimana Peperangan itu terjadi Musa berdoa Kiranya bangsa Israel Menang Atas bangsa Amalek Dan apa yang terjadi Waktu Musa Mulai kelelahan Dia mulai turunkan tangan Waktu turun tangan Maka sekali lagi Bangsa Israel kalah Tapi waktu tangan Musa terangkat Bangsa Israel menang Dan untuk itu Apa yang dilakukan Harun dan Hur Yang satu pegang tangan kanan Yang satu pegang tangan kiri Sehingga itu tetap berdiri Dan sampai pada malam hari Dan bangsa Israel menang Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Bahwa pada waktu kita Melihat kebenaran Tangan kanan dan tangan kiri Mereka bisa bekerja Secara maksimal Sesuai dengan Apa yang sudah Tuhan berikan Di dalam kehidupan ini Maka yang terjadi adalah Maksimal Sukses Berhasil Bapak Ibu Saya mau kembali Kepada tema kita hari ini Di dalam firman Tuhan Kisah para rasul Pasal yang ke-6 Kisah para rasul Pasal yang ke-6 Kita baca mulai Ayat yang pertama Pada masa itu Ketika murid-murid Makin bertambah Timbulah sungut-sungut Di antara orang-orang Yahudi Yang berbahasa Yunani Terhadap orang-orang Ibrani Karena pembagian Kepada janda-janda Mereka diabaikan Dalam pelayanan Sehari-hari Berhubung dengan itu Kedua belas rasul itu Memanggil semua murid Berkumpul Dan berkata Kami tidak merasa puas Karena kami Melalaikan firman Allah Untuk melayani Meja Karena itu Saudara-saudara Pilihlah tujuh orang Dari antaramu Yang terkenal baik Dan yang penuh Roh dan hikmat Supaya kami Mengangkat mereka Untuk tugas itu Dan supaya kami Sendiri dapat Memusatkan pikiran Dalam doa Dan pelayanan firman Usul itu Diterima baik Oleh seluruh jemaat Lalu mereka Memilih Stefanus Seorang yang Penuh iman Dan roh kudus Dan Filipus Prokorus Nicanor Timon Parmenas Dan Nikolaus Seorang penganut Agama Yahudi Dari Antioquia Mereka itu Dihadapkan kepada Rasul-rasul Lalu rasul-rasul Itu pun berdoa Dan meletakkan Tangan di atas Mereka Hasilnya Firman Allah Makin tersebar Dan jumlah Murid di Yerusalem Makin bertambah Banyak Juga sejumlah Besar imam Menyerahkan diri Dan percaya Inilah untuk Pertama kali Pemisahan Antara Tangan kanan Tangan kiri Kalau dulu Pada mulanya Semuanya ada Di tangan Rasul-rasul Maka Kita melihat Semakin hari Jumlah murid Makin bertambah Waktu jumlah murid Semakin bertambah Rasul-rasul Bukan lagi sibuk Bagaimana Mempersiapkan Firman Bagaimana Belajar Firman Dan bagaimana Berdoa Tetapi mereka Sibuk terus Untuk melayani Jemaat Oh Habis ini Kita pelayanan Kepada janda-janda Lalu Oh kita ke Pakir miskin Lalu Disana ada Jemaat yang sakit Sibuk seperti itu Sehingga Apa yang terjadi Bukan bertambah Baik Tetapi Banyak Protes Wah Kami tidak Dilayani Wah Macem-macem Muncul ya Sehingga kita Melihat disini Rasul-rasul Mulai sadar Bahwa semuanya Tidak bisa Ditangani Sendiri Dia suruh Pilih Orang-orang Yang Dianggap Baik Dan Maka Terjadilah Tujuh orang Ini terpilih Nah Mereka Menjadi Tangan Kiri Rasul-rasul Tangan kanan Di hadapan Tuhan Tangan kiri Adalah Para Diaken Nah Apa yang terjadi Pada waktu Mereka sudah Mulai Bekerja Sama Maka Firman Tuhan Di Apa Diberitakan Sesuai Dengan Kehendak Bapak Sementara Pelayanan Kepada Jemaat Berjalan Dengan Baik Dengan Mereka Puas Mereka Semua Dapat Dilayani Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kita akan Melihat Apa yang Akan kita Lakukan Hari-hari Ini Anggota Kita Yang terdaftar Yang terdaftar Itu 5.000 Dan Ada 800 Pengerja Di gereja Kita Baik pusat Dan seluruh Satelit Dan pos PI Maka Di dalam Program Kali ini Pengerja Yang 800 Itu Akan Bertambah Menjadi Kira-kira Seribu Orang Pertama Kita Akan Masuk Di dalam Perkunjungan Karena Banyak Sekali Mereka Merasa Tidak Puas Saya Tidak Pernah Dikunjungi Sehingga Kita Perlu Membuat Tim Bagaimana Perkunjungan Itu Ada Masalah Tidak Ada Masalah Jemaat Akan Dikunjungi Sehingga Mereka Merasa Oh Ada Perhatian Gereja Terhadap Kami Apalagi Bagi Mereka Yang Sakit Mereka Yang Menghadapi Masalah Kadang-kadang Kami Di pihak Gereja Kami Tidak Tau Tiba-tiba Protes Pak Ini Orang tua Saya Sakit Sampai Sekian Lama Gereja Tidak Perduli Dan Sebagainya Hal-hal Ini Lewat Begitu Saja Tanpa Kami Mengerti Sehingga Untuk Itu Kami Harus Membentuk Tim-tim Sehingga Seluruh Jemaat Yang Jumlahnya Sekian Itu Bisa Dikunjungi Dan Waktu Mereka Mengunjungi Pertama Mereka Bisa Melihat Keadaan Jemaat Yang Dikunjungi Kalau Itu Membutuhkan Pelayanan Yang Khusus Maka Hambat Tuhan Akan Turun Kepada Mereka Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Ini Baru Dari Sisi Perkunjungan Sementara Dari Sisi Yang Lain Kita Akan Memperhatikan House Family Kita Yang Kecenderungannya Stagnan Kalau Stagnan Itu Bukan Berarti Tidak Ada Pertumbuhan Tetapi Karena Pertumbuhan Itu Sama Dengan Apa Yang Disebut Kemunduran Nah Itu Bagaimana Kemunduran Ada Yang Mati Ada Yang Pindah Rumah Ada Yang Macem-macem Begini Bapak Ibu Sehingga Bertambah Berapapun Banyak Berkurang Juga Nah Ini Yang Membuat Pada Akhirnya Kita Mencoba Mencari Jalan Keluar Bagaimana Pertumbuhan Itu Lebih Cepat Dibanding Dengan Pengurangan Nah Akan Ada Akan Muncul Nanti Di Dalam Warta Gereja Kita Kalau Selama Ini Di Warta Gereja Kita Itu Selalu House Family Wilayah Betul Ya Wilayah Selatan Timur Tengah Dan Sebagainya Itu Nanti Akan Ada House Family Businessman House Family Kaum Pria House Family Kaum Wanita House Family Habakuk House Family PI Itu Semua Akan Muncul Karena Kami Hari-hari Ini Akan Mencoba Masuk Kepada Mereka Dan Sekali Lagi Dengan Demikian Diharapkan Munculnya House Family House Family Baru Ini Um Cak Seringkali Katakan Itu Sebagai Church Planting Itu Kelompok Kelompok Baru Itu Perintisan Perintisan Baru Sehingga Diharapkan Jemaat Jemaat Yang Selama Ini Tidak Pernah Ikut House Family Yang Sistemnya Wilayah Itu Maka Mereka Bisa Masuk Di Dalam Sistem Sistem Yang Lain Mereka Bisa Sesuai Dengan Komunitas Umur Mereka Sesuai Komunitas Gender Mereka Sesuai Komunitas Bisnis Nah Kami Sudah Punya Kelompok Dari Para Perawat Dan Dokter Kami Punya House Family Itu Nah Ini Akan Kita Kembangkan Juga Mungkin Ada Pegawai Negeri Pegawai Negeri Mungkin Juga Ada Mahasiswa Mahasiswa Dan Kita Juga Akan Membuka House Family Dari Dewasa Muda Yaitu Orang Orang Yang Baru Menikah Mereka Kadang Kadang Bingung Kalau Tetap Di Kau Muda Kok Sudah Tua Menikah Kalau Di Umum Kok Rasanya Terlalu Mudah Untuk Gabung Di Umum Sehingga Mereka Seringkali Tidak Ber House Family Dan Untuk Itu Kami Mencoba Mewadai Mereka Dan Inilah Banyak Program Yang Akan Kita Lakukan Di Dalam Tahun Ini Dan Itu Berarti Melibatkan Sekian Banyak Lagi Pengerja Dan Sekali Lagi Bapak Ibu Perlu Bapak Ibu Ingat Di Dalam Firman Tuhan Coba Melihat Bapak Ibu Di Keluaran Pasal Yang Ke 19 Di Keluaran Pasal 19 Maka Tujuan Tuhan Menyelamatkan Bangsa Israel Ayat Menyatakan Begini Kamu Akan Menjadi Bagiku Kerajaan Imam Dan Bangsa Yang Kudus Dan Kalau Kita Melihat Di Wahyu Itu Juga Menyatakan Yang Sama Atau 1 Petrus 2 Ayat 9 Disitu Dikatakan Persis Seperti Kalimat Ini Kamulah Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Allah Jadi Tujuan Alam Menyelamatkan Kita Kita Ini Adalah Imamat Yang Rajani Atau Kerajaannya Para Imam Jadi Bayangkan Kalau Seluruh Bangsa Israel Semuanya Imam Itu Yang Namanya Umat Dimana Sebenarnya Tuhan Memanggil Dan Memilih Kita Semuanya Adalah Hamba Tuhan Amen Saudara Tetapi Sering Seringkali Kita Secara Birokrasi Secara Organisasi Kita Dipisahkan Oh Ini Pendeta Oh Ini Orang Awam Ini Jemaat Padahal Di hadapan Tuhan Kita Semua Ini Adalah Hamba Tuhan Sehingga Inilah Yang Menjadi Tujuan Kita Seandainya Bayangkan Kalau Misalnya 5.000 Semua Jemaat Itu Adalah Para Imam Betapa Dasyat Perkembangan Gereja Ini Itu Kerinduan Tuhan Itu Yang Ada Di Dalam Hati Tuhan Sehingga Itulah Yang Kami Cari Yang Kami Kejar Hari Hari Ini Kami Mau Setiap Jemaat Tuhan Memiliki Bagian Bagian Pelayanan Yang Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Berikan Di Dalam Hidup Mereka Amen Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Nyanyi Silahkan Nah Kami Sedang Membentuk Juga House Family Di Dalam Komisi Kebaktian Kami Tidak Mau Mereka Aktif Bergereja Aktif Melayani Tetapi Mereka Tidak Punya Persekutuan Dan Untuk Itu Maka Kami Membentuk Persekutuan Persekutuan Atau House Family Di Dalam Komisi Kebaktian Termasuk Juga Backing Vokal Backing Vokal Akan Kami Pangani Artinya Backing Vokal Bukan Sekedar Siapa Yang Mau Tapi Kali Ini Dituntut Tanggung Jawab Kalau Sudah Ditunjuk Kamu Harus Siap Siap Pelayanan Siap Latihan Siap Tampil Amen Kalau Hari Ini Enggak Siapa Yang Mau Silahkan Wah Kita Bisa Lihat Kalau Lagi Baik Bisa 20 Orang Tapi Kalau Lagi Tidak Baik Cuma 5 Orang Ini Sekedar Bapak Ibu Ini Tidak Maksimal Itu Sebabnya Semua Harus Mulai Diperbaiki Artinya Supaya Kita Tahu Apa Yang Tuhan Inginkan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Setiap Kita Seharusnya Terlibat Minimal Saudara Saudara Adalah Pendoa Syafaat Amen Jadi Kalau Saudara Mungkin Sulit Mari Terlibat Di Dalam Doa Doa Kita Hari Ini Pemunyai Tiga Jenis Doa Doa Malam Doa Siang Dan Doa Pagi Tapi Itu Pun Persentasinya Sedikit Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Kita Mau Bagaimana Jemaat Ini Sekali Lagi Mencapai Sasaran Mencapai Target Yaitu 7500 Supaya Untuk Mencapai Itu Maka Sekali Lagi Kita Kembali Kepada Panggilan Tuhan Bahwa Kita Ini Adalah Imamat Imamat Yang Rajani Kita Ini Adalah Kerajaan Imam Yang Seharusnya Setiap Kita Terlibat Di Dalamnya Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Tuhan Memanggil Setiap Kita Entah Itu Pemimpin Entah Itu Yang Paling Rendah Jemaat Tuhan Semuanya Tuhan Mau Kita Ada Di Dalam Pelayanan Semuanya Mau Terlibat Di Dalamnya Ya Karena Sekali lagi Tidak Mungkin Seorang Pemimpin Bisa Melaksanakan Atau Melakukan Semuanya Itu Itu Kami Kami Membutuhkan Keterlibatan Bapak Ibu Di Dalam Hal Ini Apa Saja Yang Bapak Ibu Bisa Lakukan Mari Lakukan Itu Untuk Tuhan Sebab Dengan Demikian Maka Apa Saja Yang Dilakukan Kalau Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Bekerja Sama Dengan Baik Maka Itu Yang Terjadi Adalah Maksimal Sebenarnya Apa Yang Kita Lakukan Sudah Ada Di Dalam Jalur Yang Benar Gembala Sidang Mempunyai Dua Tangan Satu Majelis Gereja Satu Pastoral Majelis Gereja Punya Dua Tangan Pastoral Dan Pengerja Pastoral Punya Dua Tangan Yaitu Pengerja Dan Jemaat Jadi Dua Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Ini Kalau Mereka Semuanya Berkerja Bersama Itu Akan Mencapai Target Bapak Ibu Itu Akan Maksimal Dan Kita Sudah Memulai Dan Memiliki Semuanya Tetapi Belum Maksimal Itu Sebabnya Kita Mengajak Semua Jemaat Mari Terlibat Di Dalam Pelayanan Tuhan Kita Membuka Banyak Hal Tujuannya Adalah Supaya Pada Akhirnya Kita Semua Mencapai Apa Yang Diinginkan Tuhan Hari Hari Ini Adalah Pencapaian Jiwa Yang Luar Biasa Hari Hari Ini Adalah Hujan Akhir Yang Luar Biasa Firman Tuhan Katakan Akan Ada Musim Hujan Akhir Itu Dan Itu Berarti Penuaian Besar Besaran Itu Terjadi Jangan Kita Menjadi Terang Yang Menyilaukan Saya Seringkali Katakan Bahwa Yesus Datang Kedalam Dunia Ini Dia Adalah Terang Terang Hidup Manusia Tapi Kedatangan Tuhan Tidak Membuat Manusia Silau Tetapi Manusia Melihat Kebenaran Nah Ini Bapak Ibu Jangan Kita Menjadi Orang-orang Kristen Yang Membuat Orang Lain Silau Kita Menjadi Eksklusif Kita Menjadi Orang-orang Yang Sudah Tidak Terjangkau Sehingga Membuat Iri Hati Sehingga Mereka Membuat Antipati Kepada Kita Tetapi Mari Kita Terbuka Untuk Bisa Melihat Bagaimana Respon Mereka Jangan Sampai Setiap Kali Kehadiran Kita Justru Membuat Mereka Lari Dari Kita Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Banyak Cara Bagaimana Kita Bisa Bekerja Dan Menyelamatkan Banyak Jiwa Bagi Tuhan Bagaimana Kita Bisa Bekerja Sama Baik Antara Pemimpin Kita Maupun Kita Sebagai Jemaah Tuhan Sekali Lagi Waktu Itu Bekerja Dengan Baik Maka Itu Akan Menjadi Maksimal Yang Terakhir Bapak Ibu Di dalam Filipi Pasal Yang Kedua Mari Buka Ini Adalah Cerita Tentang Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Yaitu Timotius Dan Epafroditus Di dalam Ayat Yang Ke 19 Tetapi Dalam Tuhan Yesus Kuharap Segera Mengirimkan Timotius Kepadamu Supaya Tenang Juga Hatiku Oleh Kabar Baik Tentang Hal Ikwal Karena Tidak Ada Seorang Padaku Yang Sehati Sepikir Dengan Aku Dan Begitu Bersungguh Memperhatikan Kepentingan Mu Sebab Semuanya Mencari Kepentingannya Sendiri Bukan Kepentingan Kristus Yesus Kamu Tahu Bahwa Kesetiaannya Telah Teruji Dan Bahwa Ia Telah Menolong Aku Dalam Pelayanan Injil Sama Seperti Seorang Anak Menolong Bapaknya Dialah Yang Kuharap Untuk Kukirimkan Dengan Segera Sesudah Jelas Bagiku Bagaimana Jalannya Perkaraku Tetapi Dalam Tuhan Aku Percaya Bahwa Aku Sendiripun Akan Segera Datang Yang Pertama Adalah Timotius Timotius Adalah Tangan Kanan Paulus Bapak Ibu Apa Yang Perlu Di Dalam Kerjasama Sebagai Anak Anak Tuhan Di Dalam Memperlakukan Kebenaran Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Maka Sekali Lagi Ayat 20 Dikatakan Sehati Sepikir Jadi Kalau Kita Sudah Mulai Menetapkan Satu Program Satu Pekerjaan Satu Pelayanan Yang Luar Biasa Maka Kita Harus Mempunyai Cara Pandang Yang Sama Kalau Kita Tidak Bisa Memahami Mengerti Tentang Program Itu Maka Yang Terjadi Adalah Tidak Cocok Saya Buat Apa Seperti Ini Wah Ini Tidak Benar Ini Wah Macem Bapak Tetapi Bagi Mereka Yang Sehati Sepikir Maka Apa Saja Bapak Ibu Sekali Lagi Bisa Diselesaikan Betul Tetapi Kalau Sudah Mulai Tidak Cocok Rebut Sana Rebut Sini Ah Kamu Begini Ah Kamu Begitu Ah Tidak Cocok Dan Sebagainya Sebaik Apapun Program Itu Tidak Akan Bisa Jalan Bapak Ibu Tetapi Kalau Kita Sehati Sepikir Maka Kita Akan Bisa Melihat Bagaimana Kita Menjalankan Program Ini Dan Berhasil Memang Sekali Lagi Bapak Ibu Di dalam Banyak Hal Kita Sudah Mencoba Berbagai Macam Program Kita Laksanakan Ingat Dulu Pada Waktu Kita Mencapai Klimaks Pada Waktu PDL Dan PDM Jumlah Jemaat Waktu Itu Mencapai 5500 Tahun 2006 2006 Lalu Sudah 5500 Jemaat Ini Tapi Terus Akhirnya Mulai Mengalami Kemerosotan 11 Tahun Hari Ini Jumlah Kita 5000 Dan Ini Kecenderungannya Turun Kenapa Waktu PDL Dan PDM Itu Bisa Terjadi Sedemikian Karena Mulai Dari Atas Sampai Kepada Bawah Mereka Bekerja Sama Sehati Sepikir Ada Ada Yang Ngurusi Materinya Ada Yang Ngurusi Merchandisenya Eh Ayo Pakai Kaos Yang Sama Ayo Bikin Topi Ayo Bikin Gantungan Kunci Ayo Bikin Macem Merchandise Yang Mencoba Untuk Menggairahkan Hari-hari Itu Bagaimana Kita Membuat Kegeraan Dan Luar Biasa Semua Berjalan Dengan Luar Biasa Kita Tidak Sekedar Belajar Materi Tapi Kita Juga Mempraktekan Apa Yang Kita Pelajari Hasilnya Dasyat Bapak Ibu Hari Itu Jemaat Luar Biasa Sampai Kita Lanjut Lanjut Lanjutkan Terus Pelajaran Itu Tetapi Sekali Lagi Hanya Satu Modalnya Sehati Sepikir Seandainya Hal Kesehatian Dan Kesepikiran Itu Terus Dibina Terus Dilakukan Maka Kemungkinan Kita Akan Bisa Bertahan Dan Bahkan Terus Naik Sekali Lagi Bapak Ibu Kita Mau Kembali Kepada Hal Yang Seperti Ini Sehati Sepikir Lalu Di dalam Ayat 20 Yang Terakhir Dikitu Dan Di dalam Hal Ini Banyak Hal Yang Perlu Sekali Lagi Sekalipun Kecil Belum Tentu Bisa Diselesaikan Sehingga Kita Perlu Membantu Demikian Juga Pada Waktu Menangani Hal Yang Besar Belum Tentu Bisa Diselesaikan Sehingga Yang Kecil Yang Sudah Selesaipun Bisa Membantu Di Dalam Hal Ini Sekali Lagi Sudah Tidak Ada Lagi Kepentingan Pekerjaan Pekerjaan Tugasku Tugasku Sehingga Pada Waktu Orang Yang Lain Belum Selesai Dan Kita Sudah Selesai Maka Kita Membantu Yang Lain Bapak Ibu Kalau Ini Terjadi Di Dalam Kehidupan Pelayanan Kita Maka Apa Saja Yang Kita Rindukan Pasti Terjadi Amen Bapak Ibu Ya Kalau Itu Terjadi Sampai Kepada Yang Di Bawah Dimana Api Tuhan Kegeraan Tuhan Itu Terus Membakar Hati Kita Maka Kita Akan Mencapai Apa Yang Kita Inginkan Dan Sekali Lagi Ayat 22 Disitu Dikatakan Kamu Tahu Bahwa Kesetiaannya Telah Teruji Jadi Di Dalam Segala Pekerjaan Kita Di Dalam Tuhan Bapak Ibu Sekali Lagi Bukan Hangat Hangat Tai Ayam Suam Suam Kuku Sebentar Panas Sebentar Dingin Kalau Lagi Enak Lagi Seneng Bersemangat Tapi Tiba Tiba Ilang Kemana Waduh Pak Repot Seringkali Kegiatan Kegiatan Kita Terhambat Dengan Segala Kegiatan Diri Kita Sendiri Kita Sudah Tidak Lagi Melihat Apa Yang Tuhan Inginkan Padahal Bapak Ibu Dengan Kita Menyediakan Pelayanan Bagi Sidang Jemaat Maka Seharusnya Jemaat Tahu Bahwa Ini Berkat Amen Oh Ini Gangdau Kalau Saya Dikasih Pekerjaan Pak Mau Pak Pekerjaan Apa Itu Ini Pak Hasilnya Besar Luar Biasa Siapa Yang Mau Tolak Pasti Mau Tetapi Sekali Lagi Seringkali Kita Tidak Sadar Program Apa Apa Nih Ngolek Kesel Jemaat Di Bek Bek Apa Ya Sudah Tahu Hal Yang Seperti Itu Repot Pak Kesel Pak Wish Oco Macem Oco Aneh Wah Ini Sudah Dengan Melibatkan Banyak Jemaat Maka Kita Menyadari Bahwa Ada Hal-hal Yang Perlu Diperlengkapi Ya Nah Kami Akan Mengadakan SOM Sekolah Orientasi Melayani Atau SAM Karena Itu Terjadi Sekolah Alkitab Malam Tujuannya Supaya Jemaat Ini Diperlengkapi Dipersenjatai Untuk Masuk Di Dalam Pelayanan Sekali Lagi Waktu Diadakan Kerjasama Harus Ada Seimbang Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Memang Beda Tetapi Sekali Lagi Harus Ada Keseimbangan Gak Mungkin Kita Berlatih Tangan Kanan Terus Begitu Tangan Kanan Besar Lalu Tangan Kiri Menjadi Kecil Maka Itu Lucu Itu Tidak Indah Tetapi Membuat Orang Tertawa Tapi Tangan Kanan Kiri Harus Diperlengkapi Mereka Harus Semakin Hari Semakin Kuat Sehingga Mereka Menjadi Pasangan Yang Serasi Dan Untuk Itu Kami Membangun Sidang Jemaat Ini Supaya Mereka Menjadi Partner Yang Seimbang Kanan Dan Kiri Bisa Bekerja Sama Nah Kami Menyediakan SOM Bagi Bapak Ibu Apa Yang Kita Pelajari Kita Belajar Tentang Bagaimana Bagaimana Memberitakan Injil Ini Ilmu Yang Kalau Disebut Di Sekolah Alkitab Homiletik Nah Ini Penting Bapak Ibu Karena Sekali Lagi Pelayanan Kita Bukan Hanya Sekedar Apa Yang Bisa Kita Lakukan Kepada Orang Lain Tetapi Apa Yang Bisa Kita Katakan Juga Karena Firman Tuhan Katakan Kamu Harus Tahu Memberi Jawab Apabila Seseorang Bertanya Kepadamu Dan Ini Perlu Diperlengkapi Lalu Yang Lain Adalah Bagaimana Kita Belajar Tentang Doktrin Doktrin Gereja Sidang Jemaat Allah Sehingga Kita Tahu Waktu Kita Masuk Di Dalam Pelayanan Selingkali Banyak Pertanyaan Yang Aneh Yang Muncul Dan Kita Tidak Bisa Menyatakan Atau Memberikan Kebenaran Sendiri Kita Harus Tahu Kebenaran Apa Yang Kita Anud Di Dalam Gereja Sidang Jemaat Ini Sangat Penting Bapak Ibu Supaya Apa Supaya Kita Tahu Bagaimana Gereja Kita Standar Hidup Gereja Kita Ini Seperti Apa Sehingga Pada Waktu Kita Melihat Hal-hal Yang Tidak Benar Kita Bisa Katakan Oh Itu Tidak Benar Jangan Sampai Sebagai Seorang Anak Tuhan Kita Tidak Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Salah Seperti Orang Niri Sehingga Kita Perlu Diperlengkapi Dan Yang Lain Yang Lebih Penting Juga Adalah Konseling Pastoral Bagaimana Kalau Kita Datang Kepada Jemaat Lalu Soalan Jemaat Berkata Pak Aduh Hidup Saya Kok Susah Pak Ya Saya Mengalami Begini 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 Bagaimana Pak Kok Kamu Aku Saja Juga Kok Kita Sama Ya Sudah Kita Berdoa Aja Buat Tuhan Loh Kalau Kita Memberi Jawab Seperti Itu Bagaimana Oh Pendetoku Ya Podohai Oh Podoh Susah Ya Ya Sudah Sudah Kita Tidak Bisa Melayani Dengan Efektif Sekali Lagi Sudah Mari Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Kita Siap Diperlengkapi Amen Kita Mau Dipersenjatai Supaya Pada Waktu Kita Berperang Kita Bisa Menang Karena Kita Punya Senjata Bayangkan Kita Perang Silahkan Silahkan Mati Sudah Itu Sebabnya Mari Sudah Ini Yang Kita Lakukan Di Program Program Tahun Ini Dan Saya Harap Bapak Ibu Bisa Melihat Bahwa Ini Semua Adalah Peluang Ini Kesempatan Ini Gandal Ini Bukan Pekerjaan Yang Ecek Ini Bukan Pekerjaan Yang Mengisi Waktu Ini Adalah Pekerjaan Tuhan Yang Luar Biasa Yang Dipercayakan Tuhan Kepada Kita Hari Ini Kebanggaan Wah Saya Dipakai Tuhan Lihat Nanti Waktu Berdoa Buat Orang Sakit Sembuh Ya Tapi Apa Yang Terjadi Wah Ini Pak Sembuh Mati Mati Puji Tuhan Dia Ketemu Tuhan Betul Saya Kalau Di Adhijasa Begitu Kita Seringkali Berpikir Kalau Kita Berdoa Orang Sakit Sembuh Mujisat Tapi Kalau Orang Mati Orang Mati Mujisat Karena Kita Yang Hidup Ajar Tuhan Mereka Yang Mati Lihat Tuhan Amin Saudara Loh 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 Bener Dewi Pak Enggak Ini Kebenaran Firman Jadi Jangan Takut Doa Saja Loh Ini Bahkan Ini Ada Dua Lansia Tolong Panggil Pendeta Kenapa Doakan Saya Mati Saja Waduh Kita Repot Juga Ini Anak Anak Bingung Ini Gimana Ini Tapi Lama Lama Anak Menyerah Juga Ya Sudahlah Kalau Mama Mau Mati Tak Panggil Ibu Cu Loh Apa Malekat Maut Saudara Tetapi Sekali Lagi Ini Terjadi Dan Bapak Ibu Bisa Dipakai Untuk Itu Amin Iya Bisa Dipakai Mau Sembuh Mau Mati Puji Tuhan Itu Luar Biasa Di Dalam Tuhan Amin Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Apa Yang Kita Sediakan Hari Hari Ini Kita Mau Semuanya Dilakukan Dengan Baik Bagian Kedua Dari Timotius Yang Kedua Adalah Epaproditus Ayat 25 Timotius Tangan Kanan Maka Ini Adalah Tangan Kiri Sementara Itu Kuanggap Perlu Mengirimkan Epaproditus Kepadamu Yaitu Saudaraku Dan Teman Sekerja Serta Teman Saperjuanganku Yang Kamu Utus Untuk Melayani Aku Dalam Keperluanku Karena Ia Sangat Rindu Kepadamu Sekalian Dan Susah Juga Hatinya Sebab Kamu Mendengar Bahwa Ia Sakit Memang Benar Ia Sakit Dan Nyaris Mati Tetapi Alam Mengasihani Dia Dan Bukan Hanya Dia Saja Melainkan Aku Juga Supaya Duka Citaku Jangan Bertambah Tambah Itulah Sebabnya Aku Lebih Cepat Mengirimkan Dia Supaya Bila Kamu Dapat Bersuka Cita Pula Dan Berkurang Duka Citaku Jadi Sambutlah Dia Di Dalam Tuhan Dengan Segala Suka Cita Dan Hormatilah Orang Orang Seperti Dia Eh Pak Proditus Ini Pelayanannya Apa Paulus Itu Di Penjara Maka Segala Keperluan Paulus Makan Cuci Pakaian Oh Beli Kertas Ya Saya Mau Tulis Surat Ini Kepada Jemaat Filipi Kamu Beli Ya Cepat Ya Penting Ya Itu Pelayanan Epafroditus Dia Tangan Kiri Yang Memenuhi Segala Yang Diperlukan Paulus Di Dalam Penjara Tetapi Orang Orang Seperti Ini Lihat Rasul Paulus Katakan Mereka Adalah Saudaraku Saudara Kita Semua Bersaudara Amen Hanya Seringkali Status Di dalam Organisasi Dan Status Di dalam Birokrasi Ya Yang satu Kepala Yang satu Di bawah Tetapi Kita Saudara Kalau Kita Mengerti Prinsip Ini Saudara Maka Sekali Lagi Siapa Di antara Saudara Yang Perang Terus Pada Umumnya Kalau itu Saudara Bekerja Sama Betul Saudara Ya Waktu Orang Tua Sudah Mulai Meletakkan Jabatan Lengser Lalu Memberikan Perusahaan Kepada Anak Anaknya Maka Anak Anak Akan Dibagi Begini Kamu Di Pemasaran Kamu Di Produksi Kamu Bagian Keuangan Sudah Selesai Ayo Jalan Sudah Sudah Sebagai Saudara Mereka Bekerja Bersama Meneruskan Pekerjaan Orang Tua Demikian Juga Kita Hari Kita Adalah Saudara Saudara Di Dalam Tuhan Tuhan Mau Pekerjaannya Hari Ini Diselesaikan Dengan Prinsip Persaudaraan Kau Saudaraku Kau Saudariku Tiada Yang Dapat Memisahkan Kita Memang Banyak Terjadi Di dalam Perusahaan Keluarga Bagaimana Di tengah Jalan Pada Akhirnya Mereka Berantakan Mereka Berpisah Sekali Lagi Saudara Waktu Kita Mempunyai Prinsip Persaudaraan Maka Sekali Lagi Apa Yang Kita Kerjakan Tidak Lebih Dari Yang Lain Yang Satu Lebih Berat Yang Satu Lebih Ringan Tidak Orang Tua Melihat Kemampuan Anak Anak Ya Kamu Lakukan Ini Kamu Lakukan Itu Kamu Lakukan Ini Dan Apa Yang Terjadi Waktu Orang Tua Melihat Posisi Anak Anak Pada Tempatnya Sekali Lagi Kerjasama Mereka Akan Membangun Perusahaan Itu Lebih Besar Lagi Karena Dulu Dimulai Oleh Orang Tua Sekarang Diteruskan Oleh Anak Anak Dan Itu Berarti Bahwa Mereka Tidak Mulai Dengan Nol Tapi Mereka Memulai Pekerjaan Mereka Dengan Semuanya Tersedia Nah Hari Ini Apa Yang Sudah Kita Lakukan Selama 24 Tahun Dengan House Family Itu Sudah Luar Biasa Dan Sekarang Kita Masuk Di Struktur Yang Baru Struktur Yang Namanya Area Dan Saya Berharap Dengan Struktur Area Ini Itu Akan Memaksimalkan Yang Di Bawah Memaksimalkan Yang Di Atas Yang Di Atas Memiliki Pekerjaan Yang Lebih Besar Sementara Yang Di Bawah Mengambil Bagian Di Dalam Tanggung Jawab Saudara Prinsip Persaudaraan Inilah Yang Perlu Kita Ketahui Di Dalam Bagaimana Kita Menjalankan Program Program Kita Lalu Yang Kedua Teman Sekerja Sekali Lagi Saudara Teman Sekerja Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing Amen Bukan berarti Terus Oh Kini Jemaat Di Kongon Kerjo Pendetoy Manganturu Tidak Saudara Justru Posisi Area Sekarang Satu Pendeta Itu Bisa Membawai Seribu Kalau Di Wilayah Satu Pendeta Cuma Dua Ratus Sekarang Seribu Bayangkan Mereka Harus Berusaha Bagaimana Mengkoordinir Membuat Area Itu Berhasil Itu Bukan Hal Yang Mudah Tetapi Sekali Lagi Ada Kerjasama Karena Ternyata Ada Pendeta Kaum Pria Ada Pendeta Kaum Wanita Ada Pendeta Bisnismen Sehingga Hal Itu Membuat Area Area Yang Mempunyai Beban Seribu Jemaat Ini Bisa Dibantu Oleh Pelayanan Pendeta Yang Lain Sehingga Kalau Di Satu Area Itu Jemaat Itu Ada Lansia Ada Pria Ada Wanita Ada Bisnismen Ada Kaum Muda Ada Sekolah Minggu Ada Penginjilan Dan Sebagainya Maka Pendeta Pendeta Ini 5 6 7 Pendeta Ini Akan Membantu Area Ini Yang Disebut Kerjasama Tadi Bekerja Bersama Nah Ini Rekan Sekerja Sekali Lagi Tujuannya Supaya Jemaat Ini Terlayani Semua Artinya Begini Hari Ini Ada Pasar Tradisional Ada Pasar Modern Coba Lihat Pasar Modern Itu Enggak Murah Betul Pasar Pasar Tradisional Jauh Lebih Murah Tapi Apa Yang Membuat Orang Orang Suka Dengan Pasar Modern Ini Karena Mereka Dengan Enak Memilih Saya Mau Cari Susu Banyak Dipilih Sendiri Dilihat Dibau Macem Macem Sementara Kalau Saudara Ketoko Bu Tolong Bu Susu Susu Apa Saya Relak Saya Lupa Anak Saya Sudah Besar Semua Saya Lupa Nama Susu Denko Apa Minta Apa Coba Saya Lihat Bu Lihat Kira Mau Yang Lain Tanya Banyak Saudara Melih Melih Repot Lebih Baik Pasar Modern Larang Didik Pokok Seenak Di Wala Wala Mau Melih Seenak Nah Ini Yang Kita Lakukan Seringkali Pada Waktu Kita Ada Di Dalam Struktur Wilayah Kalau Seorang Itu Mempunyai Masalah Dia Harus Telepon Ketua Wilayah Lah HF Haja Gak Pernah Mana Bisa Dekat Dengan Ketua Wilayah Lalu Gimana Waduh Aku Kenal Pendeta Tapi Saya Akun Saya Punya Nomor Telepon Pendeta A Lalu Dia Telepon Pendeta A Kalau Sekarang Maka Saudara Akan Dikatakan Bu Sampian Ini Duduk Anggotaku Sampian Telepon Si B Itu Si B Gembalamu Itu Yang Terjadi Tapi Hari Ini Tidak Saudara Telepon Siapa Saja Hamba Tuhan Pasti Dilayani Bahkan Pada Waktu Saudara Tidak Kenal Pendeta Siapapun Ini Saya Mengalami Masalah Tolong Bapak Tolong Saya Oh Baik Dimana Ibu Siapa Nama Alamat Dan Sebagainya Dilayani Itu Artinya Bagi Jemaat Ini Adalah Pelayanan Supermarket Memudahkan Bapak 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 Bisa Memilih Oh Aku Seneng Ambil Si A Westa Telepon Si A Engkau Butuh Penyerahan Anak Telepon Si A Engkau Butuh Ucapan Sturkur Telepon Si A Padahal Si A Ini Sebenarnya Bukan Gembalanya Dia Tetapi Itu Bisa Terjadi Hari Ini Dan Bapak Ibu Bisa Dilayani Nah Inilah Yang Membuat Perbedaan Perbedaan Sekali Lagi Rekan Sekerja Seorang Hamba Tuhan Di area Tidak Menguasai Semuanya Dan Tidak Bekerja Sendiri Mereka Ada Pendeta Pendeta Lain Yang Membantu Sehingga Sekali Lagi Kalau Seribu Orang Tapi Dibagi Dengan Lima Pendeta Tidak Ada Yang Besar Yang Berat Bagi Yang Satu Dan Yang Lain Semuanya Bekerja Bersama Dan Yang Terakhir Disitu Dikatakan Teman Seperjuanganku Kalau Sudah Sampai Disini Rekan Seperjuangan Itu Berbicara Apapun Resikonya Jadi Kalau Itu Berhasil Yaitu Karena Semua Bekerja Kalau Itu Gagal Yaitu Karena Semuanya Gagal Bukan Karena Pribadi Lalu Kita Katakan Oh Kamu Ini Tidak Berhasil Kamu Ini Males Kamu Ini Bodoh Tidak Bapak Ibu Kalau Itu Sudah Bekerja Bersama Itu Menjadi Rekan Seperjuangan Segala Resiko Itu Ditanggung Bersama Amen Tidak Ada Yang Lebih Besar Tidak Ada Yang Lebih Kecil Apapun Risikonya Kegagalannya Bahkan Sampai Kepada Keberhasilannya Itu Semua Karena Bekerja Sama Itu Menjadi Program Kita Dalam Satu Tahun Ini Mungkin Bapak Ibu Wih Penuh Gak Bisa Nangkep Omongannya Pak Teguh Yopoi Jalani Saja Ikuti Saja Dan Terlibat Di Dalamnya Pasti Bapak Ibu Akan Melihat Bagaimana Hal-hal Yang Dulu Tidak Pernah Kita Pikirkan Dan Yang Hari Ini Kita Kerjakan Itu Akan Melihat Kegeraan Kegeraan Yang Luar Biasa Amen Bapak Ibu Amen Saya Gak Tahu Bapak Ibu Ketenggengen Apa Gak Ngerti Mari Kita Bangkit Berdiri Saya Harap Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Ini Bisa Bapak Ibu Terima Mungkin Kuliah Tiga Perempat Jam Ini Terlalu Penuh Situ Situ Ai Sebenarnya Tetapi Baik Apa Saja Yang Saya Sampaikan Bapak Ibu Bisa Terima Dan Lihat Nanti Pelan-pelan Bapak Ibu Ikuti Maka Percayalah Bapak Ibu Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Seperti Di Dalam Warta Gereja Kita Mulai Dengan Materi Yang Baru Bekerja Sama Dan Sama Sama Bekerja Itu Bisa Kita Lakukan Tidak Ada Yang Lebih Hebat Tidak Ada Yang Lebih Kecil Bapak Ibu Berharga Di Adapan Tuhan Amen Kita Saudara Kita Rekan Sekerja Kita Rekan Seperjuangan Apa Yang Bapak Ibu Kerjakan Bapak Ibu Kerjakan Sekalipun Itu Mungkin Dalam Skala Yang Kecil Tapi Percayalah Waktu Kita Bekerja Sama Apa Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Apa Yang Berat Menjadi Ringan Apa Yang Susah Menjadi Mudah Waktu Kita Bekerja Sama Dan Yang Lebih Lagi Mari Kita Sehati Sepikir Kita Satu Tujuan Kita Mau Membangun Gereja Tuhan Kerajaan Allah Di Bumi Ini Dengan Sehati Sepikir Jangan Masing Masing Dengan Jalannya Sendiri Masing Masing Dengan Kepentingannya Sendiri Tapi Mari Kita Menyatukan Hati Dan Pikiran Kita Kita Mau Mencapai Tujuan Kita 7500 Tuayan Itu Ada Di Sekitar Kita Tuayan Itu Ada Terbentang Di Hadapan Kita Waktu Kita Mulai Membuka Mata Kita Kita Sudah Melihat Tuayan Itu Ada Di Depan Mata Bagaimana Tanggungjawab Pendeta Itu Menjadi Tanggungjawab Kita Semua Waktu Kita Menjadi Imamat Yang Rajani Di Hadapan Tuhan Lihat Bapak Ibu Maka Pada Akhirnya Bapak Ibu Akan Berkata Eh Bisa Juga Saya Eh Ternyata Saya Dipakai Tuhan Amin Bapak Ibu Saya Mau Setiap Jemaat Diberdayakan Saya Mau Setiap Jemaat Semua Terlibat Di Dalam Pelayanan Kita Mau Dalam Tuhan